Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abim tutorial untuk hari ini apa kabar buat teman-teman semuanya semoga sehat selalu ya baik kali ini kita ketemu lagi ya di pemaparan tutorial tentang jersey kita meneruskan yang kemarin ya karena kemarin baru bikin jersey bagian depannya sekarang kita bikin di part 2 itu bagian belakang yang akan kita isi dengan nama player dan nomor punggungnya dan mokapnya udah aku siapin di link deskripsi ya teman-teman jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung alangkah baiknya hayu kita dukung bersama-sama untuk channel abim tutorial ini biar terus berkembang biar terus banyak upload kontennya dan iya seperti itu dengan cara klik subscribe ya karena subscribe itu gratis tidak dipumut biaya teman-teman jadi klik subscribe-nya dulu dan hidupkan notifikasinya yang mendapatkan apa namanya update dari abim tutorial oke kita langsung lanjut aja kita buka aplikasi pixelab ya teman-teman seperti biasa teman-teman silahkan download ke aplikasi pixelab di playstore secara gratis dan disini kita udah masuk ya ke bagian editing untuk edap namanya editing mockupnya atau jersey bagian belakang di pixelab ini udah kita masukin ya salah satu mockup polosan ini dengan ukuran disini relative size-nya itu 40% ya dan headnya 91% oke jadi teman-teman tinggal download aja kalau udah download di bahan-bahannya aku siapin enggak usah pakai ukuran-ukurannya karena udah satu paket ukurannya itu 45 jadi teman-teman tinggal nyeting aja tinggal nerapin sendiri tinggal nerapin tempel-tempelnya aja oke ini bagian paling belakang dulu ya kita langsung lanjut aja disini kita biasa kita masukkan dulu bagian punggung belakang ya kita masukkan punggung belakang atau bagian belakang apa nih ya punggungnya kita masukin dulu nah ini kita udah masuk warnanya sama dengan jersey yang empat yang pertama ya ya karena kita bikin yang empat keduanya oke jadi kita bikin polosan belakangnya polosan aja seperti ini dan ini pun menggunakan ukuran relative size-nya itu 30 per 39 oke disini color teman-teman bisa dirubah sendiri ya mau pakai kuning boleh bebas ya oke kita kembalikan sekarang kita pergi ke bagian lengan kanan dan kiri ya nah ini bagian kanan dulu nah ini kanan dan kiri juga hidupin yang di bagian kanan teman-teman sama ya warnanya dan color sama tidak berbeda jauh gunakan yang gradien jadi biar ada dua warna nah ini seperti ini dan usahakan pembuatannya itu teman-teman eh sama persis dengan background atau tadi ya gambar yang paling awal nah jadi teman-teman tinggal cocokin aja kalau misal teman-teman cocok ya kalau nggak cocok apa ke pajama seperti ini bentar nih kita kita kasih tahu kalau juga ya biar teman-teman juga bisa gitu nih cara saya menyetting seperti ini kalau udah download dari bahan-bahannya aku nggak usah setting jadi langsung aja tempel nah ini kan Aduh belum dihidupin juga ternyata ini ya Nah kalau kita digeser pasti rubahnya ukurannya di sini ya tuh jadi 11 11 banding yang high-nya tuh 16 ya kenapa tetap ikan seperti ini kita samakan dengan background yang paling bawah nah bentar ini warnanya kurang gitu ya dikita tetap ikan dulu warnanya terlalu mudah banget nah seperti ini jadi kita samakan seperti ini kita cek dulu nah ini udah pas kalau udah pas ya tinggal kita tebelin aja ya dengan opacity nya tebelin aja pet Nah gitu ya sama itu juga di bagian punggung belakang juga sama seperti itu tekniknya ya jadi teman-teman harus bisa mengukur makanya saya gunakan jersi polosannya paling bawah dulu sebelum naikin pindah ke atas nah ini juga ukurannya seperti ini nih kalau kita tarik ya seperti ini Oh makin ke bawah ya makanya patokan yang dibawah itu sebagai telah dasar-dasarnya Nah itu ya oke oke sama seperti itu semuanya cara kerjanya Oke sekarang bagian kos kaki ya Nah di kos kaki juga kita hidupin ya sos kaki kanan dan kirinya secara kita kasih lihat ini juga sama ya tekniknya seperti tadi ya jadi kita tinggal ngukur aja dipasih dengan background atau jersey yang paling awal yaitu yang putih ya ayah warna ini putih ini ini pun juga sama ya teman-teman kalau kita bisa mau rubah sendiri eh mana untuk kos kaki juga nih kalau kita rubah seperti ini kita tarik kan lucu jadi kita harus ngikutin dengan apa yang ada di di sini yang di belakang ini enak samain kalau sama ya udah tinggal jadi itu tinggal dilihatnya perbesar gini seperti ini ya kita samain aja nah kita samain pasin dengan rekukannya pas kalau pasti udah tinggal di kunci aja biarnya dia pergi nah seperti itu ya sama persis langsung jauh ya temen-temen ya oke terus kita lanjut lagi di bagian kerah ya nah bagian kerah kita hidupkan dulu kerahnya mana nih bentar nah ini kerahnya juga ya nanti teman-teman tinggal di download aja bahan-bahannya kerahnya udah aku siapin juga nanti bisa dirubah-rubah warna tuh kerahnya temen-temen ya bebas mau rubah pakai warna apa juga boleh putih atau warna biru seperti ini boleh tinggal dirubah-rubah aja terserah temen-temen aja ya nanti aku siapin di bahan-bahan kopel itu udah langsung include dia langsung ada nah terus apa lagi sih ini ada ini bagian ini ya ada di bagian sepatu nih nah sepatu ya ini sepatu juga udah aku siapin nanti kalau mau mau rubah warnanya ya tinggal di lupa aja nah ini sepatunya warna kuning ya sama dengan yang part yang ke pertama lanjut lagi yuk teman-teman lanjut lagi kita di bagian nama player nya player terus nomor punggungnya udah kalau di bagian belakang Oh ini selana belum ini masih di putih nah ini kita celana juga kita masukkan ya nah celananya kalau tuh celana sendiri kita gunakan ukuran yaitu weightnya 16 dan haidnya 20 ya jadi 16-20 sama yang karenanya juga ukurnya sama nah seperti ini nah ini ukuran sama tuh ya tinggal ketemu di atur aja kayak cara ngatur itu kita makanya kita kita perlu namanya jersey ini yang paling bawah emasih sore nih jersey yang paling bawah itu penting banget nih masternya masalahnya dan ini paling masternya banget ya nah ini jersey ini yang paling perlu banget oke dan nanti juga aku semakin juga ini ya jersey yang gininya yang warna kuning gini nanti aku buatin juga apalagi ya udah nama player segala macam udah sekarang kita terapi nih teman-temannya kita bikin dari part yang pertama kita gabungkan dengan 4.2 Oke ini kita bikin sudah selesai seperti ini Oh belum ini kita pindahin yang paling bawah ya paling bawah kita pilih ke atas lagi ke atas nah seperti ini dan kita kurangin opacity nya menjadi 40 persen 40 persen itu 40 persen dan kalau filternya tetap bisa diikutin ya untuk kalau filternya punya tuh minus 180 dan saturasi kosong brightnessnya kita turunin minus jadi 36 dan kontras kosong kalau nanti centang jadi warnanya masih seperti ini masih lebih bagus ya jadi nggak ngebladus putih banget gitu oke kalau sudah seperti ini teman-teman silahkan disimpan ya sebagai project ya untuk projectnya atau silahkan masukin projectnya jersey belakang itu ya kalau sudah klik Oke simpan karena apa nanti kita pasti perlu kita perlu banget yang project seperti ini membuat untuk kalau pesanan jadi tentu tinggal backup aja dari project itu tinggal tinggal atau memikirkan pesanan dari orang-orang apakah dia perlu ada teknik masking ya mode bandizer kalau cuma untuk tekstur gampang tinggal tempel aja koleks rumah ya Nah contohnya kalau tekstur seperti ini misalnya kita di bagian punggung ya bikin punggung ya contoh bagian punggung kita masuk aja langsung tekstur di sini kita pergi ke bagian galerinya kita masukkan ke tekstur dulu ya teksturnya kita udah siapin nah ini misalnya ini ya Nah misalnya ini teksturnya aku udah masukin tekstur kita kolornya patit Nah seperti ini nih teman-teman ya seperti ini jadinya bajunya Oh oke dan untuk di bagian ini teman-teman juga bisa ya untuk opacity nya diturunin lagi yang untuk bagian yang paling awal nih biar kelihatan warna merahnya lebih terang lebih lagi ya Nah kita sedikit aja kecilin ya di sekitar 30-an nah seperti ini ya jadi warnanya tuh masih tetap ke bawah ya biar warna merahnya enggak bladus gitu kalau enggak ya teman-teman tinggal pakai itu aja pakai apa namanya filter dari bawa handphone juga koli Xiaomi otoridmi itu ada ya untuk pencerahkan jadi gambarnya tadi busum jadi cerah gitu ya ada ya ada situ aja di akal-akali sih kalau pakai kita pakai Android itu banyak banget untuk alat-alat editingnya di kol yang warna busum juga bisa naik lagi warnanya gitu ya Oke ini cuma sekedar contoh aja kalau misalkan menggunakan tekstur terus-terus kita lanjut lagi ya udah sekarang kita udah udah beres jangan lupa disimpan ya Nah klik terus save as image nah ini ya Nah ini disimpan hasil projectnya jangan lupa untuk proyek kita matikan dulu backgroundnya seperti ini biar aja di transparan ya kok sudah tinggal simpan Oke sekarang kita akan coba gabungkan ya hasil gambar yang tadi nah ini ceritanya kita udah beres semua ya kita matikan aja semuanya kita matikan untuk layar perlayar dimatiin semua dan ini kita udah masukkan hasil jadinya yang udah aku siapin ya Oke kita gunakan background disini kita gunakan backgroundnya pikirnya sama seperti ini kita klik centang dulu nah kita masukin jirsi yang part pertama nah disini part pertama ya Oke nih part pertamanya yang udah kita bikin upload pertama itu videonya dan kita masukin yang tadi kita buat ya nah ini oke seperti ini hasilnya tambahkan lagi stiker ya teman-teman nah ini ada stiker kita masukin nah stiker itu bawah jadi ngebentuk kayak bayangan bisa dilihat sendiri ya Nah udah seperti ini tinggal masukin eh logo teman-teman logo sepakbolanya atau logo klubnya di daerah sini poldes ini ya ataupun nama editornya ataupun nama nomor last up di sini juga boleh mudah di atas juga boleh sudah kasih space seperti ini ya Nah ini kalau sudah seperti ini ya tinggal disimpan aja simpan nih yang set as image nya yang lupa nanti nih customnya dirubah menjadi ultra ya teman-teman seperti ini kita berapin dia aja kalau sudah setu galeri Oke udah beres cuma sampai situ aja teman-teman ya baik terima kasih buat teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir di abim tutorial semoga apa yang saya berikan untuk hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya salam sehat selalu buat keluarga di rumah dan jangan lupa eh selalu jaga kesehatan ya teman-teman Oke semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat teman-teman juga yang ingin sedikit memberikan rezekinya atau berbagi durasi untuk abim tutorial silahkan bisa langsung cek di deskripsi ya bisa langsung ke akun dana saya ataupun rekening bank saya Oke saya abim di abim tutorial pamit undur Terima kasih untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh